Dan kadang-kadang tuh melindungi perasaan yang kita buat untuk kebahagiaan orang lain itu adalah salah satu cara kita untuk bersosialisasi, menjaga kualitas sosial kita dengan mereka. Seperti kebohongan kecil untuk menjaga keharmonisan rumah tangga misalnya, atau keharmonisan di dalam relasi apapun. Yang kedua, biasanya itu dilakukan untuk melindungi citra diri kita atau ego. Jadi aku tuh percaya banget kalau orang tuh sebenarnya punya dorongan impuls yang cukup tinggi untuk melakukan hal yang negatif. Kita hidup di dunia dimana kebohongan sudah menjadi hal yang lumrah. Dan secara sadar atau tidak, mungkin dari diri kita sendiri juga kadang suka bohong, tapi kita tidak mau mengakuinya. Dan bahkan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Teman-teman, rata-rata orang berbohong itu setidaknya ada satu atau dua kali setiap harinya menurut handcuff di penelitiannya di tahun 2012. Gak percaya? Coba yuk kita bahas di Menganalisa kali ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa kita ini diberikan kemudahan, kelanjaran, kesehatan itu yang paling penting. Karena lagi situasinya gak karuan gitu ya karena pandemi yang belum juga selesai. Dan yang pasti, aku pengen sekali lagi thank you banget yang udah support analisa channel di 500 ribu lebih subscribersnya. Konten-konten yang suka di-tag ke aku, positivity apa aja sih yang kalian dapetin. So, itu jadi satu hal yang membuat aku dan tim jadi lebih semangat buat bikin konten-konten berikutnya. Nah, well hari ini aku pengen ngebahas tentang kenapa sih secara psikologis orang itu berbohong. Karena bulan suci Ramadan katanya bohong itu nambah dosa ya. Bisa mengurangi pahala kita yang sedang berpuasa. Yuk kita analisis dulu. Jadi, coba kamu jawab pertanyaan yang aku pengen ajuin. Apakah kamu pernah ngasih pujian ke orang lain yang sebenernya itu gak tulus, peres? Pasti pernah kan? Aku juga pernah. Yang kedua, pernah gak kamu ngasih tau seseorang bahwa kamu tuh sedang baik-baik saja padahal sebenernya kamu sedang tidak baik-baik saja? Misalnya lagi dapet masalah, kenapa lu? Gak apa-apa, baik-baik saja, aman. Padahal sebenernya kita lagi gak baik-baik saja. Aku juga sering. Yang ketiga, pernah gak kamu kasih tau orang kepada apa ya, mungkin kolega, kerabat. Kalau kamu tuh sebenernya sibuk, padahal sebenernya kamu lagi geguleran atau kamu menghindari bicara sama orang itu? Aku juga pernah. Jadi, sebenernya kalau kamu jawab kebanyakan iya dari tiga pertanyaan yang aku ujuin tadi, teman-teman. Berarti sebenernya kita tanpa disadari juga sering berbohong atau pernah berbohong atau telah berbohong. Dan ketiga pertanyaan di atas itu cuma sebagian dari skenario umum yang biasanya memicu seseorang untuk berbohong. Dimana akan banyak skenario lain yang sebenernya akan menjadi alasan seseorang itu berbohong. Mulai dari little white lies lah sampai kebohongan yang cukup besar, yang serius, yang bikin orang yang kita cintai atau orang yang kita percaya atau yang mempercayai kita bisa kehilangan kepercayaan atau rasa cintai sama kita. Nah, mengutip dari ACA Counseling Center di tahun 2019, terdapat beberapa alasan kenapa orang itu bohong. Dan ini sulit banget dipahami karena diri kita sendiri tuh tau kalau bohong itu adalah hal yang baik untuk dilakukan pada saat itu. Kadang-kadang orang berbohong itu untuk melindungi dirinya atau melindungi orang lain yang dia suka atau yang dia sayangi agar terhindar dari bahaya. Dan mungkin juga dihindari atau dilakukan atau terhindarkan karena menghindari rasa malu. Walaupun alasan berbohong itu bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi menurut riset yang dilakukan oleh Phil di tahun 2021, nah ini baru banget pengetihannya ya, mungkin pandemi ini banyak orang yang bohong juga karena situasinya lagi susah banget. Satu, biasanya dilakukan untuk menjaga perasaan orang lain. Ini sering banget ketika kita mengecewakan pasangan kita, orang tua, sahabat, rekan kerja. Dan kadang-kadang tuh melindungi perasaan yang kita buat untuk kebahagiaan orang lain itu adalah salah satu cara kita untuk bersosialisasi, menjaga kualitas sosial kita dengan mereka. Seperti kebohongan kecil untuk menjaga keharmonisan rumah tangga misalnya, atau keharmonisan di dalam relasi apapun. Yang kedua, biasanya itu dilakukan untuk melindungi citra diri kita atau ego. Jadi aku tuh percaya banget kalau orang tuh sebenarnya punya dorongan impuls yang cukup tinggi untuk melakukan hal yang negatif ya. Atau disebut dari teori Sigmund Freud, Freudian mengatakan itu adalah it kita sebagai manusia. Dan ada satu value yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran di mana itu adalah hal-hal baik, moral, yang disebut dengan super ego. Nah di antara it dan super ego itu ada satu ego mekanism yang sebenarnya semua orang tuh punya cara yang sama dalam melindungi hal yang disebut dengan it tadi gitu. Tapi mekanisme egois setiap orang tuh berbeda-beda tergantung dari kematangan kepribadiannya sendiri. Nah salah satu cara melindungi dirinya, melindungi ego mekanismenya tadi, citra diri, akhirnya harus berbohong. Dan once itu dilakukan, dia akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menyelamatkan dirinya. Capek banget pakai citra seperti itu. Yang ketiga, untuk melindungi diri dan kekuasaan. Nah ini biasanya terjadi pada beberapa atasan atau mungkin jabatan tertentu yang sebenarnya kita tuh punya pengambilan keputusan yang kurang matang. Terus kemudian untuk menanggapi sebuah rencana yang mungkin kita katakan gagal untuk menjaga citra diri kita sebagai senior atau atasan atau bos atau leader. Kita kayak berusaha untuk menutupi sesuatu itu demi menjaga pride kita di dalam legacy itu. Dan yang berikutnya nih teman-teman, aku sih ngerasa semua itu adalah humanis banget ya. Reason why kita bohong. Rasanya berarti gak apa-apa dong kita bohong. Gak juga, karena sekalinya teman-teman melakukan kebohongan itu, kalian akan terus melakukan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan disitulah teman-teman ngerasa sebenarnya ada satu kelelahan, ada satu keresahan, ada satu kekecewaan sama diri sendiri. Nah disini ada beberapa tipe kebohongan, mulai dari tipe warna ya. Kita sering banget bilang, aduh white lie ini gue, aduh ini aku bohong demi kebaikan. Bener gak sih ada bohong demi kebaikan? White lie pada umumnya itu sering dianggap sebagai sesuatu yang netral. Dan orang-orang menanggapi white lie ini tuh kayak sesuatu yang dibenarkan, ditoleransikan untuk melindungi perasaan seseorang yang sebenarnya tuh ada rahasia-rahasia lain gitu yang kayaknya harus dijaga. Tapi berdasarkan literasi yang aku dapetin, kita akan mengalami kerugian sebenarnya kalau kita melakukan white lie ini secara terus-menerus. Untuk melindungi sesuatu yang gak benar, walaupun itu adalah kebenaran tersendiri. Tapi sebenarnya kita sedang menutupi hal yang tidak terlihat. Suatu hari bukan berarti gak akan mungkin terlihat juga kan. Yang kedua adalah grey lie. Jadi ini adalah jenis kebohongan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan grey lie ini tuh setulus atau tanpa pamrih seperti white lie juga, tapi bedanya dia tuh kayak apa ya, misalnya kita lagi di jalan raya nih, terus kita bisa aja tuh ngelewatin polisi dan menilang kita karena kita over speed. Nah, pada saat itu mungkin kita ditanya, kenapa nih gitu? Iya pak, ini pak ada semut lewat gitu. Jadi kita kayak otomatis muncul sebagai area yang kita gak sadar, itu bisa jadi membantu kita atau kadang-kadang merugikan kita atau justru membantu dan merugikan kita juga. Nah, hampir mirip, cuma ini lebih spontan gitu ya. Terus, kita juga gak ada tendensi apa-apa gitu, cuma asal aja nyeplos. Nah, yang ketiga adalah black lie. Black lie ini sering dianggap sebagai jenis kebohongan terburuk, karena black lie ini berbahaya dan tujuannya tuh seringkali menyakiti orang lain. Kalau kebohongan ini diutarakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memenuhi ego diri kita yang sebenarnya tidak simpatik, nah ini bisa membuat hubungan sosial seseorang itu menjadi hilang harmonisasinya seiring berjalannya waktu. Contoh misalnya nih, kita lihat rekan kerja kita sangat elegan, pakaiannya tuh bagus gitu ya, kelihatan cantik. Tapi kita ngatain sesuatu yang menyakiti dia, karena iri ya, baju lu murahan banget sih. Jelek banget sih, ini biasanya sesama perempuan nih, yang kadang-kadang insecure bikin kita jadi nyinyir. Nah, ini pasti dong namanya black lie gitu kan, akan membuat tidak nyaman relasi apapun, karena gak ada satupun orang yang mau dinyirin gitu. Nah, yang terakhir adalah red lie. Red lie ini tidak seperti jenis kebohongan yang lain, jadi kebohongan ini khusus dilakukan demi kepentingan si pembohong. Jeng-jeng-jeng, kibar-kibar kayak ada musik gitu ya. Nah, kenapa sih kebohongan ini tuh dilakukan oleh si pembohong itu? Karena dia melakukannya dengan kesadaran penuh, dan kebohongan ini juga tidak jarang didorong untuk merugikan orang lain, demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Jadi, kita gak sadar, kita pikir ini keuntungan, padahal sebenarnya itu merugikan diri kita. Nah, red lie ini, contohnya misalnya nih ya, kita udah tahu nih bahwa kita tuh selingkuh, tapi kita gak mau ngaku kalau kita selingkuh. Padahal jahatnya sudah ketahuan, bukti SMS, WA, atau apanya tuh ada gitu. Tapi kita kayak, enggak bukan aku gitu, itu red lie yang terang-terangan gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman mengakukan kebohongan itu dari tipe kalwarnanya, dengan motif yang tadi sudah disebutkan di awal, ini tuh kayak pernah diteliti oleh seorang terapis keluarga di Amerika bernama Dr. Julia Burr. Dia mengatakan kalau white lies ini tuh merupakan kebohongan yang diutarakan dengan maksud yang baik, tapi faktanya seringkali sebenarnya si pembohong itu gak nyaman. Jadi, aku pengen tanya lagi ke teman-teman, even ini adalah white lies yang kalian lakukan, berhubung ini bulan suci Ramadan, teman-teman harus ingat lagi. Mungkin awalnya gak enak kita menutupi sesuatu, atau menyampaikan sesuatu, pasti pahit gitu. Tapi itu lebih baik dibandingkan kalian harus menikmati sesuatu yang manis, kalau belum azan buka, ya tetap aja batal puasanya kan. Artinya ini tuh bukan hal yang perlu didibat lagi gitu. Ketika kita pengen melakukan kejujuran, apapun kejujuran adalah yang paling utama sebenarnya, walaupun sifat dasar manusia ya gak bisa juga, kita ada di situ, tapi berusaha kesana gak ada salahnya. Nah, seorang psikolog Amerika juga mengatakan hal yang menarik, seorang psikolog bernama Barbara Greenberg, dia mengatakan kalau orang-orang dengan segala usia memiliki empati, bahwa terkadang mengatakan kebohongan kecil itu gak apa-apa, demi melindungi orang lain yang tidak terluka. Orang ini mengerti bahwa 100% kejujuran itu sepanjang waktu tidak selalu menguntungkan, walaupun sebenarnya white lies ini dapat menghindarkan orang dari luka. Tapi pada saat yang bersamaan, Dr. Brod ini menekankan pentingnya memperhatikan cara kita menanggapi seseorang. Karena faktanya kalau kita white lies, hal itu lebih merugikan diri kita. Nah, walaupun dianggap benar, sekali lagi nih dikuatkan oleh statement dari Barbara Greenberg, bahwa itu sebenarnya merugikan kita loh. Jadi sekarang teman-teman aku pengen kita semuanya yuk belajar, karena ini bisa kita terapi dari diri kita sendiri. Coba terapi pertama adalah satu, spiritual. Aku yakin banget ibadah itu yang bisa menjaga kita gitu, walaupun aku juga ibadah masih so-so lah ya, masih belajar sama lah ya teman-teman, namanya manusia tuh harusnya upgraded gitu. Ibadah ini menjaga kita karena pada saat kita misalnya sholat, kita akan ingat paling enggak, aduh waktu habis sholat ini aku tadi bohong dosa gak ya? Coba deh kalau kita tiba-tiba lagi abai dan sibuk dan gak sholat gitu. Pasti rasanya kita melakukan dosa itu tuh kayak yaudah, nyatanya hidup aku baik-baik aja kok gak ada sentuhan nuraninya gitu. Spirituality ini menjadi penguat kita untuk menerapi diri kita agar tidak mudah berbohong. Yang kedua, katakan itu sepahit apapun, yang penting itu adalah sebuah kejujuran. Artinya mungkin terapinya adalah terapi ditolak, terapi dibenci, terapi dihianati, terapi dihindari. Tapi it's okay gitu, karena kalau kita gak berusaha untuk membiasakan, ini juga akan jadi level ketidaksadaran kita, mau karena hal ini tuh berulang-ulang, menjadi tabiat. Dan yang terakhir, coba tanyakan ke diri kamu, shifting your position. What if kamu adalah orang yang di posisi kamu bohongin? What do you feel? Itu yang paling sering aku tanyain, kalau kita mau menyakiti atau membohongi orang lain. Jadi semoga sesi ngobrol, menganalisa ini bisa menjadi satu manfaat. Dan karena ini bulan suci Ramadan, semoga teman-teman bisa mengurangi load kebohongan-kebohongan kecilnya. Kalau memang boleh gak muji orang? Ya boleh, tapi harus tulus, jangan peres gitu. Gimana caranya? Kamu tonton deh episode yang self-love. Di 7 Days Challenge itu aku bilang, kalau kita gak bisa memuji orang lain dengan tulus, kalau belum bisa mampu mengapresiasi diri sendiri. So the first thing is, how do you see yourself? Thank you teman-teman, dan nonton aja channel. Assalamualaikum, selamat ibadah puasa.